Halo balik lagi di Johan Elang kali ini kita yang mereview Alexander Christie cewek yang terbaru ya seri 9353 jadi ini versi ACDG AC digital nah kita coba jurung-jurung dulu ya untuk yang pertama ada warna black nah ini saya dapat tiga varian warna dan tiga-tiganya nih warnanya the best semua ya nggak ada yang warna jelek jadi pasti laku semua ini mungkin habis saya posting ini aja mungkin udah nggak ada barangnya ya udah laku nih kayak gini-gini ya nah depannya kayak begini dia main digital oke lalu sampingnya seperti ini polosan aja nggak begitu kelihatan karena basically warnanya hitam dan disini tombol touchnya yang atasnya ada warna merah jadi ini membuat kelihatannya sedikit membedakan aja oke lalu yang kedua yang warna full rose gold ya ini full rose gold seperti ini sama semua digital dan semuanya rose gold nggak ada perbedaan apa sama sekali oke seperti ini bakal biasa seperti ini semua bakal sama untuk Alexander Christie nggak ada perbedaan ya oke lalu yang ketiga ini nah ini yang black rose gold oke kayak gini doang sampingnya ini pakai warna rose gold ya oke kita hitung dulu ya untuk diameternya berapa teman-teman jadi biar segera tahu ya jadi diameternya yang dari sisi kanan ke kiri adalah 3,2 cm yang dari atas ke bawahnya 3,4 cm oke ininya 1,8 ya ya 1,7 ya Nah ini dipakainya seperti ini kalau di tangan di tangan saya cowok ya tapi ukuran-ukuran tangan saya cowok ukurannya 18 kelilingnya 18 cm dan untuk ukuran cewek tentunya terlihat lebih kecil ya cuman menurut saya ini ukurannya ukuran semi boy size ya jadi ukurannya semi boy size jadi untuk tangan yang mungkin agak besarpun bagi cewek yang mungkin tangannya agak gede olahragawan atau segala macem mungkin masih cocok tapi harus dibawah 20 kelilingnya tangan lingkar tangannya 20 cm ya kalau dibawah di atas 20 sepertinya agak sedikit kurang cocok kalau menurut saya ya tapi ini seorang masing-masing ya itu referensi aja nah ini seperti ini pos dan untuk acdg tentunya tidak begitu mahal ya pasti lebih murah jauh dan kita coba tengok dulu untuk dalemannya nih kita pasien menanyakan ini fungsinya untuk apa aja ya kita coba cek ya jadi fungsi tombol di atas ini sebenarnya mode atau untuk sebagai lampu jadi kalau pencet ini apapun dari ini pasti muncul lampunya nih nah ini muncul lampu ya tadi kan arti nih nah pencet ini pasti lampunya nyala which is ininya ikutan berubah ya tapi nyala bulan 1 tanggal 30 maksudnya ini jam 10.53 kalau pencet begini nyala maksudnya tuh pencet tombol ini tuh pasti nyala ya lalu gimana cara setting-settingnya gampang setting-setting langkahnya cuma ada di tombol ini ya which is nanti sebenarnya ada sih keterangannya ya di sini kita diberikan kok untuk instrukturnya sebenarnya fitur-fitur diberikan dan ini terkesan lebih mudah daripada yang lain-lain yang seperti yang model lain ini ini lebih mudah lebih simpel instruksi manualnya lebih gampang kok nggak susah ya oke ini coba dulu kita tentok tengok dulu langsung aja kita pencet tombol ini lamaan aja 3 detik gitu 1 2 3 nah nanti muncul 1 nih nah ngubahnya pakai ini bos nah ngubahnya pakai ini ini maksudnya apa ini maksudnya bulannya nah bulan 1 misalkan lalu udah sepat bulan 1 ya tanggalnya apa tanggal 31 misalkan pencet lagi tombolnya klik untuk berubah tanggal 31 misalkan aja ya rubah gimana pencet tombol ini klik ini untuk masalah jam nah jam berapa nih oh ini jam 12 p.m misalkan yaudah jam 12 p.m ya pencet bawahnya klik nah ini menitnya berapa oh menitnya 57 misalkan udah pencet lagi bawahnya klik udah 12.57 selesai teman-teman sesimpel itu aja oke paham ya kayaknya kalau kurang kecepatan nanti di flashback aja ini karena simpel banget juga jadi kayaknya nggak mungkin juga terlalu panjang ya videonya karena udah simpel kok ini oke lalu masalah terakhir adalah masalah harga oke harga yang disini yang saya berikan adalah sekali lagi saya ulang-ulang terus adalah harga press list bukan harga net ya jadi tolong jangan press police saya nggak pernah saya sejak dulu sejak pernah dikasih petunjuk sama teman-teman yang lain udah pak kasih harga press list aja jangan harga net jadi sekarang saya ikutin untuk harga press list aja harga press listnya adalah satu setengah juta jadi mau warna ini ini ataupun ini harganya sama satu setengah juta harga press list harga belum diskon masing-masing store diskonnya beda-beda silahkan diskat sendiri kalau mau beli tempat kita juga bisa linknya ada di bawah silahkan kontak aja ke kita yang pasti beli beli tempat-tempat yang ada toko offline nya jadi kalau mau bantu untuk ada service atau mau bantu untuk ada apa kita bisa bantu ngelayanin oke gitu aja kira-kira untuk alexander kritis 9353 mungkin saya akan coba untuk review jamkaan yang lainnya oke see you bye bye selamat menikmati